Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila komputer Oke di video ini saya akan memberikan tutorial laptop untuk upgrade RAM ya khususnya untuk laptop Lenovo serinya G485 jadi di video ini saya akan mengupgrade RAM nya ya atau menambahkan RAM nya biar kecepatan laptopnya jauh lebih kencang lagi ya Nah untuk melihat ini menggunakan RAM berapa kita bisa lihat di sini my computer ini ya kita klik kanan kemudian properties nanti disitu juga ada kapasitas RAM nya disini masih menggunakan RAM 2 GB ya ya install RAM memori RAM ya 2 GB nah rencana di video ini saya akan menambahkan 2 GB lagi jadi totalnya 4 GB Nah untuk mengetahui RAM yang digunakan itu tipe apa dan untuk nanti upgrade nya menggunakan tipe apa silakan simak terus videonya Oke yang pertama saya akan memberikan cara untuk melihat proses RAM yang kita gunakan ya menggunakan aplikasi CPU Z saya jalankan dulu aplikasinya Oke ini di coba antivirusnya kita non aktifkan dulu ya Oke nggak ada antivirusnya ternyata Oh pakai yang 32 bit bukan yang 64 soalnya tak kira ini Windows nya pakai yang 64 ternyata yang 32 nah disini kita juga bisa melihat seri untuk prosesornya ya untuk prosesornya ya yang pertama ini CPU prosesornya menggunakan AMD E300 untuk RAM nya kita masuk ke sini memori nah disini kita bisa lihat tipenya itu DDR3 bukan DDR3L ya kalau yang ada L nya di belakang itu beda lagi nah disini nah disini nah disini nah disini juga ada di RAM frekuensi ini biasanya kalau di online yang 600 MHz disini terbacanya 540 tapi kita belinya yang 600 MHZ ya ini SPD juga untuk model nah ini dia frekuensinya 600 ini disini 800 1,5V ya kalau yang DDR3L itu disini 1,35V jadi lebih rendah untuk voltasenya nah disini juga ada slot 1 dan slot 2 slot 2 nya kosong nanti kita akan upgrade masukkan ke slot 2 yang slot 1 sudah terinstall dia menggunakan merek SK HINIC disini jadi kalau teman-teman beli RAM kemudian dipasang dan dilihat di CPU Z disini gak ada mereknya berarti RAM kalian palsu ya walaupun bisa dipakai tetapi palsu tidak terdaftar untuk mereknya disini juga dapat number sama serial number nya oke jadi kita beli yang PC3 atau DDR3 ya ini PC3 ini untuk kode DDR nya DDR3 kalau PC3L berarti DDR3L kemudian yang 12800 disini untuk MHZ nya yang 800 ya kalau mau beli yang untuk di upgrade ya jadi harus sama dengan ini kalau dibawahnya juga bisa ya DDR3 tetapi yang dibawahnya biasanya 10600 jadi 10600 disini bukan 12800 ya tapi 10600 oke ini saya close kemudian laptop nya diset down nah nanti saya akan menunjukkan cara untuk menambahkan RAM nya atau memasang RAM nya ya nanti sekalian cara melepas dan juga memasang RAM ya untuk share ini cukup mudah karena tidak perlu membongkar total laptop nya jadi dibalik aja seperti ini setelah diset down ya nah kita cuma perlu membuka 2 baut ini 1,2 oke setelah 2 bautnya terlepas ini cara membukanya itu ditarik ke bawah seperti ini kalau susah ditarik bisa dicongkel dari sini oke ternyata tetap susah harus pakai 2 tangan ya nah seperti ini oke dan ternyata slot RAM nya itu cuma ada 1 jadi modul nya 2 tetapi yang dipasang cuma 1 teman teman ini dia ini RAM ya seharusnya ada 2 yang 1 disini tadi di cpu-z terdeteksi 2 tetapi kenyataannya 1 jadi tidak bisa untuk patokan untuk cpu-z nya tadi ya jadi kita harus mengecek secara fisik seperti ini jadi biar tahu untuk slot RAM nya ada berapa nah ternyata cuma ada 1 walaupun disini ada 2 sebenarnya ada 2 cuma pabrikanya cuma masang 1 aja nah ini untuk RAM nya cara membukanya di sebelah kanan sama di sebelah kiri ini ada penguncinya jadi tinggal digeser yang ini ke kanan dan yang ini ke kiri nah maka RAM nya bisa kita ambil ini tadi SK Hynic ya ini mereknya Hynic untuk kapasitasnya 2GB PC3 ya atau DDR3 ini untuk kecepatannya 12800 untuk 800 mhz nya tidak tertulis disini teman teman disini tidak ada oke untuk memasang nya lagi caranya seperti ini tancapkan ya seperti ini sampai masuk baru kita tekan ke bawah sampai bunyi bentar saya ulangi ya tadi bunyi nya tidak begitu sampai bunyi seperti ini nah seperti itu sampai kelek baik gitu ya oke jadi disini saya mau upgrade kan usernya request yang 4GB jadi dari 2GB intinya dijadikan 4GB jadi disini saya tidak nambah tetapi ganti yang SK Hynic 2GB ini saya ambil nanti saya pasang yang 4GB disini harus sama yang DDR3 teman teman seperti itu oke teman teman ternyata stok RAM yang 4GB lagi kosong jadi ini mau tak coba tak kasih RAM untuk testing ya jadi ini sebenarnya RAM 4GB DDR3L untuk testing aja jadi kalau aku service biasanya ganti RAM coba pakai RAM ini seperti itu nah jadi laptop yang asalnya DDR3 itu bisa dikasih DDR3L karena dia kan untuk voltasenya 1,5 jadi dipasangi yang 1,35 dia masih sanggup bisa untuk menyesuaikan tetapi kalau yang asalnya DDR3L dia kan motherboardnya voltasenya 1,35 dikasih yang DDR3 biasa tidak kuat karena harus mengangkat 1,5V jadi kalau yang DDR3 bisa dikasih DDR3L oke kita langsung coba aja ya masangnya seperti tadi ya ini tidak langsung tak tutup kita coba dulu selesai biasanya untuk upgrade RAM dari 2 yang jadi 4GB itu lumayan terasa untuk kecepatannya ya tapi kalau mau lebih kencang lagi bisa upgrade ke SSD jadi harddisknya kita ubah ke SSD nah kalau yang seri ini bisa diakali menggunakan HDDKD jadi untuk penyimpanannya menggunakan yang asalnya DVD ya itu diganti ke harddisk jadi harddisk yang internanya dikasih ke HDDKD dan yang slot harddisknya kita dikasih SSD seperti itu itu biasanya nanti lebih kencang lagi ini karena usernya cuma minta tambah 2GB ya kita buka CPU ID kita buka CPU ID dulu ini kayaknya RAM yang saya pakai untuk mereknya vegan tetapi kayaknya di CPUZ tidak terbaca ini ada pesan error dari Canon ya kita oke aja oke kita fokus ke CPUZ kita masuk ke memory nah disini terbaca ya size nya 4GB DTR3 nah jadi disini tidak ada tulisan DTR3L tetapi untuk voltasenya 1,35 karena yang DTR3L ya untuk kecepatannya sama nah disini modul mereknya gak ada tapi serial number sama part number nya ada oke jadi seperti itu cara untuk mengupgrade RAM ya di my computer ini juga sudah terbaca 4GB tetapi kalau mau upgrade RAM 4GB itu pakai Windows yang 64bit harusnya lebih maksimal kalau RAM nya 4GB kalau Windows nya masih 32bit biasanya usable nya berkurang tidak maksimal 4GB tetapi kalau memakai yang 64bit untuk Windows nya RAM nya nanti terpakai semua tidak ada yang terpotong seperti ini oke teman teman seperti itu cara untuk upgrade RAM laptop Lenovo G485 ya semoga tutorial nya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih